Hey guys, welcome to the next screen. So, di video kali ini kita akan update perkembangan dari persidangan Jonathan Majors karena gue sempat dibuat di video sebelumnya kalau perkembangan kasusnya itu kan di 29 November 2023 jadi ada beberapa temen yang nanya di komentar, bang gimana nasib dari Jonathan Majors jadi gue kayak baca komen itu kayak merasa bersalah gitu karena gak ngasih kabar terbaru gitu gimana apakah Jonathan Majors ini bersalah atau enggak gitu karena ini ancamannya kalau dia bersalah itu dia akan dikurung di penjara itu selama satu tahun gitu maksimal hukuman satu tahun gitu ya dan ini bukan cuma sekedar penjaranya menurut gue ini berdampak ke karirnya di kritika, krit selanjutnya gitu termasuk juga yang paling utama adalah Marvel Cinematic Universe biasanya kita juga paling males gitu ngebahas soal kehidupan artis, skandal dan sebagainya gak penting banget gitu tapi berbeda dengan kasus dari Jonathan Majors karena kalau dia bersalah ini berdampak juga sama kita gitu karena Marvel Cinematic Universe kan big villainnya tuh dia gitu jadi kayak kalau dia bersalah ini tentu Marvel harus mencari cara mengganti villain utama di Multiverse Saga dan itu ribet banget gitu gue berharap bahwa dia gak bersalah gitu karena bakal susah gitu karena menggantikan sosok Jonathan Majors itu susah banget apalagi ada beberapa info kalau Jonathan Majors itu pernah tanda tangan sebelumnya bahwa yang akan memerankan Kang, Varian Kang, Yuri Min dan sebagainya itu harus muka dia ada kontraknya gitu guys jadi kalau digantikan semata-mata sama orang di recast itu gak bisa karena udah ada kontraknya itu kabar dari orang dalam ya gue cepet terima di beberapa akun Twitter gitu ya dan itu lumayan terpercaya jadi kalau Jonathan Majors ini bersalah udah fix berarti diganti dengan Dr. Doom atau mungkin peralihan dari fase selanjutnya nah itu yang paling susah gitu ya kita lagi-lagi berharap bahwa Jonathan Majors jangan sampai gitu ya jangan sampai bersalah gitu ya nah kita datang ke beberapa website kita lihat perkembangannya gitu ya tapi memang ternyata perkembangannya sekarang lagi dalam tahap diskusi untuk kasus dari Jonathan Majors dan kalau lihat di website ini kita lihat ini tampang baru dari Jonathan Majors bersama dengan pacarnya ini Megan Good dimana ini kan pacar terbarunya gitu ya kasusnya ini tuh sama pacar sebelumnya yang namanya adalah Grace Jabari nah Grace Jabari ini ada di satu momen di Maret 2023 kalau gak salah itu dia kan di dalam mobil berdua ada sopir satu ketika lagi buka-buka handphonenya si Jonathan Majors Grace Jabari ini menemui ada chat atau chattingan dari cewek lain yang isinya gini pokoknya intinya kayak gini aku ingin sekali menciummu saat ini juga gitu jadi pas itu namanya hubungan gitu jadi akhirnya si Jabari ini marah dan menanyakan ke Jonathan Majors ada dua versi ini saksi dari versi Jabari dan juga versi dari Jonathan Majors kita bahas dulu dari versi Jabari ini dia mengatakan bahwa saat itu ketika si Jabari memegang ponselnya jadi refleks si Jabari ini marah tapi tiba-tiba si Jonathan Majors ini langsung mau merebut handphone tersebut mungkin sudah mulailah kayak perkelahin gitu dan akhirnya diginiin tangannya itu kurang lebih ya gambaran ilustrasinya bukannya diginiin pokoknya kayak orang lagi berantem gitu kayak dikunci gitu jadi akhirnya ini membuat beberapa kayak memar-memar dari Jabari itu menurut mereka gitu kurang lebih gitu gambarannya gue hati-hati banget karena ini kan gak ada putusannya jadi bisa-bisa kita bahaya gitu tapi intinya adalah versi Jabari itu kayak gitu intinya si Jonathan Majors ini ketika Jabari keluar dari mobil tapi dilemparkan lagi ke dalam mobil masuk-masuk kayak gitu intinya kayak gitu nah itu versi Jabari akhirnya ini kan membuat pengadilan akhirnya menguangkali kasusnya apakah benar itu akan ditentukan nanti kemudian juga di versi Jonathan Majors itu berbeda dan juga ada rekaman dari tubuh polisi kan itu kan ada rekaman kayak kamera-kamera cam kayak gitu kan disitu sempat didengarkan bahwa Jonathan Majors ini bilang bahwa si Jabari ini ketika tahu ada ceri itu dia langsung nyakar Jonathan Majors mukul pak-pak-pak-pak-pak-pak kayak gitu lah kalian bisa bayangkan bagaimana hubungan orang pacarnya dan gue sebenarnya kalau menurut gue kalau Jonathan Majors ini bukan artis terkenal itu hal yang ya udah reme-teme gitu kayak polisi pun coba damai dulu damai dulu kayak gitu tapi ini kan persona dan ini nama baik jadi bawa-bawa nama baik akhirnya panjang kemana-mana gitu guys nah dari persoalan itulah akhirnya setelah Jonathan Majors ini sempat ditangkap sebentar tiba-tiba pihak Jonathan Majors justru melaporkan kasus dari Jabari lagi entah kasus apa pokoknya intinya adalah masih bersandingan dengan kasus dari kekerasan tersebut yang membuat Jabari ini juga ditangkap tapi sehari setelahnya akhirnya dilepas dan pengadilan ngomong ini gak terlalu penting ini kasus kayak gini tanah dari singgungan-singgungan itulah yang membuat kasus ini makin runyam gitu ya sebenarnya ini sepele banget masih ini masalah orang pacaran gitu dan gue gak mau tahu sebenarnya gitu ya tapi dampak lagi-lagi kita ngomongin dampaknya besar banget kalau Jonathan Majors terbukti dan bersalah dan kita tahu sendiri kalau netizen-netizen di luar sana itu paling anti banget sama aktor-aktor yang kekerasan sama cewek lah mungkin menghina kaum tertentu lah itu anti banget contohnya film The Flash gitu vlog gitu dan banyak sekali film-film lain nah itu yang ditakutkan oleh Maafas Dio dan kalau gue bilang sebelumnya bahwa tanggal 29 November akan diputuskan ternyata disini ada perkembangan baru justru di hari Kamis sebelumnya itu pihak hakim baru menemukan juri untuk memberikan dakwaan dari kasus Jonathan Mayer jadi sekarang tuh mereka lagi diskusi dan baru menemukan 6 juri dan 2 saksi 3 juri laki-laki dan juga 3 juri perempuan dan 2 nya itu laki-laki dan cewek gitu pokoknya kalau di pengadilan Amerika Serikat tuh ada namanya sistem juri guys juri ini diambil dari warga-warga biasa yang netral gitu disatukan nanti mereka akan ngejudge apakah St. Jonathan ini bersalah atau enggak gitu bedanya sama mungkin kayak pengadilan kita gitu gue kurang tau juga suka ilmu hukum tapi intinya disana berbeda dengan di Asia nah juri ini udah ditemukan dari sekitar 23 atau 30 orang tuh disaring-saring jadi 6 juri tetap akhirnya nanti ini akan dilakukan persidangan putusan akhirnya itu di 4 Desember guys jadi akhir di hari Senin jadi Senin malam tuh kayaknya kita udah tau keputusannya apakah Jonathan ini bersalah atau enggak dan sekarang itu prosesnya pengacara dari Jabari pengacara dari New Zealand Mayers lagi tarung nih dan sejauh ini gue lihat dari beberapa berita-berita di luar sana para wartawan dan juga publik itu dilarang untuk masuk ke pengadilan dari Jonathan Mayers yang terbaru dan karena memang ada beberapa bukti-bukti yang agak janggal dan sensitif dan kayak mengundang banyak orang bakal berkomentar jadi Hakim akhirnya menentukan bahwa persidangan pertama itu tertutup gitu tapi disini Jonathan Mayers sempat hadir dan dia bawa Alkitab gue lihat gitu dan ya perkembangannya sejauh ini itu guys jadi ini adalah hutang gue ke kalian karena kalian ada yang nanya gimana bang nasib Jonathan Mayer di luar sana jadi kita udah jelaskan bahwa keputusan akhirnya di 4 Desember gitu guys jadi kita tunggu saja gitu ya nah buat teman-teman yang belum paham kenapa kok kita jadi akun gosip karena keputusan dari Hakim nantinya apakah Jonathan bersaya meskipun cuma satu tahun itu akan berdampak dengan keputusan dari Disney dan juga Marvel dimana Disney kan memang khusus film-film yang semua umur gitu anak-anak jadi apabila ada aktornya yang mungkin melakukan pelecehan kekerasan terhadap wanita itu kan benar-benar bertentangan langsung gitu ya jadi otomatis kayaknya ya bakal dipecat gitu tapi Disney kayaknya belajar dari kasus Amber Heard sama si Johnny Depp ya kemarin kan tiba-tiba Johnny Depp gak bersalah gitu padahal udah dipecat lah udah di kayak namanya jadi jelek tiba-tiba udah pas Dini bujuk lagi si Johnny Depp Johnny Depp gak mau lagi dan akhirnya mereka juga belajar di kasus Jonathan Majors mereka gak mau tiba-tiba buru-buru memecat si Jonathan Majors karena satu memang perannya penting banget di Multiversal gak ada yang bisa ganti gak bisa gitu-tiba siapa Will Smith dan siapa sebagainya yang ganti Jonathan Majors itu susah nah satu memang susah digantikan aura dari Jonathan Majors itu kuat banget yang kedua takutnya nanti pas sidang di 4 Desember dia gak bersalah tuh mau bazir dong rencana dari Multiversaga selama ini itu yang ditunggu sama Marvel dan juga sama si Disney ini jadi kita tetep nungguin gimana perkembangannya dan kalau menurut gue pribadi ya kalau gue mau boleh komentar sih ini sih remeh ya sebenarnya terlepas ini mungkin kasus wah jangan nganggap remeh bang ini kan kekerasan terhadap wanita seksual dan sebagainya sebenarnya ini kan kasus bisa diselesaikan kekeluargaan tinggal mereka ya dinurunin ego gimana baiknya jadi gimana antara pertemanan dengan Jonathan Mayer ataupun si Grace Jabari ini gimana sebenarnya kan ini masalah mereka pas lagi berhubungan gitu kalau gue pribadi kita orang biasa gitu ya alangkah bayar diselesaikan akhirnya juga Jonathan Mayer bisa lanjut lagi dengan karirnya kan lagi nanjak-nanjaknya gitu ya jadi ya kita tunggu saja tapi walau misalkan si Jonathan Mayer diputuskan 1 tahun penjara dan bersalah Marvel juga akhirnya memecat si Jonathan Mayer ya lagi-lagi seperti yang kita jelaskan di banyak video sebelumnya Marvel sudah menempatkan Loki sebagai God of Stories dan sewaktu-waktu dibutuhkan Loki ini akan mengubah cerita dan akhirnya mungkin menghapus universe yang ada Kang-nya ini dan akhirnya mungkin mengalahkan varian-varian Kang TVA berhasil menangkap pada varian-varian Kang ini akhirnya membuat sang boss sebenarnya itu akhirnya muncul dan di suatu momen di suatu masa itu akan datang dokter Doom dan itu akan digantikan dengan dokter Doom akhirnya di Secret Wars nanti hal yang paling Avengers ini takuti tentu saja adalah dokter Doom itu sendiri jadi sangat mudah sih sebenarnya tapi masalahnya adalah itu akan mengacaukan rencana dari fase multi persaga jadi kayak ha? kayak gini aja dadakan kayak gini kayak berasa sinetron Indonesia yang tiba-tiba kecelakaan luka ganti wajah gitu-gitu gak kayak gitu jadi ini agak mengacaukan rencana Marvel sih sebenarnya kalau memang Jonathan Mayer bersalah gitu meskipun juga kita terobati dengan dokter Doom dan cukup masuk akal juga tapi ya disayangkan banget apalagi buat temen-temen yang gak ngikutin series Loki gak ngikutin soal multiverse-multiverse-an jadi loh 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 kok kemarin persen di Ant-Man ini Kang ini bakal jadi musuh utama di Secret Wars dan sebagainya kok gak jadi gitu ya nah itu menjadi pertanyaan besar gitu guys so sejauh ini itulah hutang gue ke kalian udah terbayar ya untuk update dari Jonathan Mayer nanti tanggal 4 Desember kita akan lanjut lagi gimana kabarnya wah kalau dia bersalah udah pasti di media-media besar udah banyak yang nyebarin gitu ya nah mudah-mudahan jangan bersalah gitu ya so bagaimana menurut kalian apakah kalian cenderung menurut kalian ini Jonathan Mayer bersalah ataupun memang dia pantas dihukum atau apakah memang ini jangan dong jangan bersalah bisa selesaikan soal dengan kekeluargaan gitu silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah itulah daily update kita kali ini thank you teman-teman sudah menyaksikan daily update kali ini kalau kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa dukung kita dengan channel subscribe like, komen, dan share serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap hari selamat menikmati